Personal gas detektor adalah salah satu alat yang seringkali kita jumpai pada perusahaan oil light gas. Tapi seringkali kawan-kawan yang menggunakannya tidak paham informasi-informasi apa saja yang diberikan oleh personal gas detektor tersebut. Ketika dia dinyalakan, dia akan memberikan informasi tentang model gas detektor yang kita gunakan ini, serta berapa banyak baterai yang sudah terisi. Pada MSL Thermal ini, dia memberikan informasi tentang prosen LIL. Apa itu prosen LIL? LIL adalah Lower Exposure Limit. Atau ada yang mengatakan juga Lower Exposure Limit. Artinya apa? Konsentrasi terendah, gas yang sudah terbakar dapat terbakar. Pada metan, konsentrasi terendah yang dapat terbakar adalah 5% Olu. Tapi karena gas kita menggunakan prosen LIL, maka per 5% Olu artinya adalah 100% LIL. Nah, yang selanjutnya terlihat bahwa unit yang diukur adalah PPM. PPM ini digunakan untuk mengukur gas-gas yang beracun seperti CO dan H2S. Dan PPM adalah 1% atau 4% per miliar. Jadi kita sudah tahu bahwa O2S menggunakan prosen volume, LIL yang sudah terbakar menggunakan prosen LIL, sedangkan H2S dan CO menggunakan PPM. Keempat, dia menunjukkan angka Low Alarm Setiap Gas. Artinya pada konsentrasi-konsentrasi, di angka-angka yang tertera di layar ini, ketika konsentrasi tercapai, maka alarm pertama akan berbunyi. Setelah itu diikuti oleh High Alarm. Ketika alarm sudah terlewati, maka High Alarm akan berbunyi lebih kencang lagi ketika nilai ini tercapai. Setelah itu akan keluar STEL. Apa itu STEL? STEL adalah Short Term Exposure Limit. Artinya konsentrasi tertinggi, di mana kita bisa terekspos selama 15 menit saja. ketika ini tercapai, itu sebenarnya sudah saatnya kita melakukan evakuasi. Dan dilanjutkan dengan TWA atau Time Weight Average. Konsentrasi maksimal di mana seseorang juga terpapar selama 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Setelah itu, timbul konsentrasi gas-gas semua ada konsentrasinya. Dan di situ ada gambar tabung yang berkidip-kidip. Artinya ini adalah konsentrasi untuk melakukan BUM test. Setelah itu, keluar keterangan tentang tanggal. Oke, sekarang tanggal berapa. Dan waktu kalibrasi terakhir yang sudah dilakukan. Kalibrasi ini berlaku selama 6 bulan. Setelah keluar tanggal kalibrasi tadi, ada selanjutnya adalah due date-nya. Atau berapa hari lagi harus dilakukan kalibrasi. Jadi semua sudah ada di dalam personal gun detector. Selanjutnya, ini yang paling penting. Ada tulisan FAS dan tanda tanya. FAS itu kepanjangan dari Press Air Setup. Artinya, itu bahwa kita melakukan tes di daerah yang kita anggap bahwa udara ini sudah sangat bersih. Kita yakin udara bersih. Ketika keluar tulisan FAS, tanda tanya, maka tekan tombol tengah, dia akan langsung mendeteksi bahwa udara di depan kita ini menjaga bahwa itu adalah udara bersih. Artinya, kalau kita berada di area yang sudah terkontaminasi, maka kontaminan-kontaminan tersebut akan diinolkan. Dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kami mengatakan kawan-kawan untuk melakukan konsumen setup ini di luar area sebelum Bapak masuk ke tempat kerja atau di tempat yang Bapak anggap itu adalah area yang sudah bersih. Kawan-kawan, itulah informasi yang kita berikan tentang kontrol grafi sektor. Terima kasih. Selamat bekerja dan bekerja dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.